Baik, apa saja yang akan terjadi setelah pemerintah membuat rancangan belanja yang semakin ketat pada tahun depan? Kita tunggu analisa dari Edbert Suryajaya, Kepala Analis dari Info Vesta Utama. Edbert, setelah pemerintah memperkecil belanja negara untuk tahun depan, Bank Indonesia makin pesimis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kedepannya, apakah akan ada dampak lain dari dibangkasnya belanja tahun depan? Oke, baik. Kalau misalnya kita bicara soal pemangkasan belanja, tentu saja itu akan berdampak bisa jadi kepada perlambatan ekonomi. Dimana ketika ada terjadi belanja, itu menjadi sumber tambahan pendapatan yang akhirnya mengerakkan ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya pemangkasan, pastinya akan ada pelambatan. Namun yang perlu kita lihat, apakah perlambatan ini signifikan atau tidak? Nah, penurunan sebesar 0,1 persen ya, kita lihat dari 4,11, sorry, sebelumnya 5 ke 5,4 menjadi 4,9 sampai 5,3. Dari pihak kami merasa masih dalam tahap lebih berat lah. Dengan kata lain, dampak buruk yang signifikan tidak terjadi. Baik, Edbert, sejak pediatur nuta keuangan Presiden pada Pekanalu, apakah Anda melihat adanya aliran dana asing keluar dari pasar keuangan kita? Oke, kalau aliran keluar justru kita tidak amati ya. Yang kita amati malahan aliran dana masuk yang cukup besar. Baik itu di pasar tahang maupun di pasar obligasi sebenarnya. Jadi, kita belum melihat adanya dampak ke pasar keuangan. Apakah ini menurut Anda menandakan bahwa para pemegang dana di luar sana, para pemegang uang yang banyak masih cukup yakin dengan indikator-indikator ekonomi dan juga target ekonomi yang dijelaskan oleh pemerintah pada Pekanalu? Saya rasa demikian ya. Mereka itu kan dana masuk atau keluar itu benar-benar melihat perkembangan makroekonomi di Indonesia. Pemakaran pemerintah saya rasa ya masih masuk dalam batas toleransi mereka. Pokoknya dana masih masuk. Baik, terima kasih Edbert Surya Jaya, Kepala Analis dari Info Vesta Utama. Saudara berikutnya, Brexit mulai membawa dampak buruk ke ekonomi Inggris. Terima kasih telah menonton!